Terima kasih yang masih bersama kami, Pemirsa Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Tarawan Agus Putranto mengaku telah melakukan berbagai tindakan untuk mengantisipasi masuknya virus misterius dari Cina ke Indonesia. Tarawan mengaku telah menyiagakan petugas Satuan Kesehatan yang bertugas untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penumpang yang baru tiba di bandara serta pelabuhan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Tarawan mengaku telah menyiagakan petugas Satuan Kesehatan yang bertugas melakukan pengawasan yang ketat terhadap penumpang yang baru tiba di bandara serta pelabuhan. Pemeriksaan terhadap penumpang dilakukan dengan menggunakan termosken serta alat-alat detektor. Sebab virus misterius tersebut sudah terdeteksi mulai masuk ke mangkok dan Jepang. Sedang Singapura masih dalam taraf terkontaminasi. Menkes mengklaim pihaknya sudah menyusun SOP dengan menyiagakan rumah sakit yang mengeliti ruang isolasi jika virus tersebut masuk dan mengganti masyarakat Indonesia. Meski demikian, Tarawan berharap virus tersebut tak akan menyebar sampai ke Indonesia. Ini adalah bandara nasional mempunyai waktu yang masuk, semua penumpang reksa, melakukan pengaktifan detektor termal kepada semua pengumpaan khususnya yang berasal dari negara tersebut. Ini adalah wujud kuas pada Anda, terakhir yang tutup dilakukan bagi-bagi sudah dilakukan. Bekerja sama diri dan aku untuk antisipasi ini. Karena ini mungkin hal yang sangat terbiasa kalau masuk ke Indonesia, kalau lagi masuk, kita tidak akan termasuk. Soal siap dan sebagainya, kita masih akan menyebabkan. Terima kasih.